Kenapa? Kok makin banyak sih orang yang gak subur? Apa karena makanan? Ya mungkin. Apa karena makanan instan itu bikin gemuk? Ya mungkin. Tapi mereka lupa, ada polusi udara. Seorang bayi wanita itu menghasilkan sekurang lebih 10 ribu telur yang akan habis pada sampai usia menopos. Bahkan ada yang beberapa mengatakan bahwa karena kualitasnya jelek, maka lebih mudah terjadi keguguran. Halo Boike Mania, ketemu lagi di Kacamata Der Boike. Boike Mania, banyak banget pertanyaan. Apakah polisi udara yang menggawat termasuk Indonesia, kota Jakarta itu nomor satu di dunia polusinya. Bahkan Bandung, Bogor semuanya pun terkena polisi udara. Mengganggu kesuburan, mengganggu keperkasaan, mengganggu juga kepada aktivitas seksual. Jawabannya, iya. Serem kan? Gini. Dulu, zaman saya rekiplik masih baru lulus jadi dokter kandungan. Itu tahun 1990. Angka infertilitas di Jakarta dan sekitarnya hanya sekitar 10-15%. Namun sekarang, data dari klinik Pasutri sendiri, data yang kita kumpulkan, sudah lebih daripada 20%. Kenapa? Kok makin banyak sih orang yang gak subur? Apa karena makanan? Ya mungkin. Apa karena makanan instan itu bikin gemuk? Ya mungkin. Tapi mereka lupa. Ada polisi udara. Kok bisa? Gimana ya penjelasannya? Baik. Pertama, terhadap kesuburan pria. Polisi udara yang mengandung karbon monoksida, bahkan zat-zat yang lain, partikel-partikel mineral, plum, bum, dan sebagainya itu. Yang demikian kecil, itu bisa membuat alerhi. Ya alerhi sih pastinya kan kena asma. Ya, biasanya sih kena gata-gata, rinitis, batuk. Sehingga kata Pak Menkes sekarang ispa itu naik 5 kali lipat. Ya, tapi dia tidak sadar bahwa itu mempengaruhi kesuburan pria. Yaitu, pertama, jumlah sperma berkurang. Karena apa? Karena zat-zat logatutam logatum itu mempengaruhi produksi sperm. Atau produksi sperma. Yang kedua, ya itu juga mempunyai gerakan daripada sperma. Jadi, baik jumlah, maupun gerakan, maupun bentuk sperma yang normal, itu juga terpengaruh. Jadinya banyak yang apa? Sperma yang tidak punya ekor. Sperma yang terpotong kepalanya. Ya, itu semua akibat dari polusi udara. Itu pada kesuburan pria. Loh, kalau gitu, apa pria saja? Wanita tidak? Wanita juga. Ya, data menunjukkan bahwa seorang bayi wanita itu menghasilkan sekurang lebih 10 ribu telur yang akan habis pada sampai usia menopaus. Dengan adanya polusi udara itu, penghasilkan ovumnya menjadi lebih sedikit. Dengan polusi udara itu juga, mengakibatkan apa? Mengakibatkan si telurnya itu menjadi rentan. Mudah sekali terinfeksi. Kualitas telurnya jelek. Bahkan ada yang beberapa mengatakan bahwa karena kualitasnya jelek, maka lebih mudah terjadi keguguran. Penelitian-penelitian di beberapa pusat penelitian, di Harvard, maupun di Inggris. Kemudian, yang ketiga, itu juga mengakibatkan lahir bayi juga lebih prematur. Itu baru dari sisi pembuahan dan kondisi di dalam kandungan. Termasuk pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi efeknya merokok juga. Yang hanya ini kan semuanya terjadi. Artinya itu lebih global. Kemudian, oke, kesuburan terpengaruh. Sekarang, seksnya pria dan wanita terpengaruh enggak? Iya. Gimana mau bikin anak? Kalau kita semua, khususnya bagi mereka-mereka yang enggak punya pendingin. Apa, rumah-rumah mesti ditutup, dikunciin. Akibatnya apa? Akibatnya panas, bodo-boro mikirin untuk melakukan hubungan seks. Mau hubungan seks, udah kena asma. Mau hubungan seks, udah batuk-batuk melulu. Mau hubungan seks, udah meler melulu. Jadi itu juga kualitas hubungan seks terganggu. Kemudian, dari sisi keperkasaan, testosteron juga terganggu produksinya. Testosteron itu juga terganggu produksinya. Karena apa? Itu bisa mengakibatkan terjadinya pelak, terjadinya sumbatan-sumbatan di pembulu-pembulu darah yang menuju ke testis. Termasuk juga ke penis. Bisa terjadi di sisi ereksi? Bisa. Sangat bisa. Yang wanita juga demikian. Karena terganggu aliran darah hidung telur, produksi hormon terganggu, bisa lebih mudah terjadi menoposdini. Menoposdini. Nah, itulah pengaruhnya terhadap kesuburan dan perilaku seks, keperkasaan, dan juga kenyamanan hubungan seksual. Lalu, mesti gimana dong? Nah, ini ya. Pertama, kita tahu, anggap itu semua politan-politan polisi udara itu adalah radikal bebas. Jadi, tolong. Pertama, dalam diet. Dalam diet itu mesti banyak makan sayur dan buah. Karena itu adalah antioksidan yang bisa mengatasi politan-politan tersebut. Kedua, jangan sampai terkena penyakit-penyakit diabetes ataupun hipertensi. Karena itu mengakibatkan pembulu darah kaku juga polisi udara itu. Tapi, jaga. Jangan sampai juga udah tahu tambah politan udara, makan gula sembarangan, makan gorengan. Kemudian juga makan garam banyak mengandung asin-asin. Jangan. Ketiga, tetap kembali. Selain pantang gorengan, 3G gorengan, gula garam, juga olahraga yang cukup. Gimana mau olahraga? Orang di luar udah polusi begitu. Ya, kita pilih dong olahraganya pagi-pagi banget. Kalau bisa, sebelum keluar itu yang namanya asap kenal pot dan sebagainya. Atau olahraga di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan, kita bisa bantu pakai air purifier. Kemudian, untuk menangkah radika bebas. Ayo, namanya jus buah itu sehari tiga kali. Mau nenas yang tinggi, mau jeruk, mau pepaya yang murah meriah, mau kedondong. Apalagi sekarang gelibat, silahkan. Itu adalah anti radika bebas. Kemudian, kalau kamu mau makan siang dan sebagainya. Kalau bisa sih, sedikit mungkin keluar dari rumah, kalau bisa. Tapi kalau perlu-perlu benar keluar rumah, ya jangan pas lagi masa-masa sibuk-sibuknya deh. Jam 1, jam 2, jam makan siang, sedapat mungkin. Kalaupun keluar rumah, gunakan masker. Kemudian yang ketiga, ya kalau bisa punya beli lah itu namanya apa. Ngecek polusi udara itu kan harganya murah dari 100 ribuan sampai 200 ribuan juga ada. Kamu cek, kalau memang di rumah ternyata tinggi, kamu mendingan tutup-tutup deh itu jendela. Daripada itu polotan-polotan masuk ke ruangan dan mengganggu kita dan mengganggu kesehatan kita semua. Nah itulah tips buat Boy Kebani ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tentu saya akan mengatakan salam sehat dan bahagia. Sub indo by broth3rmax